Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika di rumah ada taman yang dipenuhi pohon atau semak belukar, maka alangkah baiknya ketika kita selalu membersihkan taman ini dengan baik, dan memotong rumput serta membersihkan pohon agar tidak ada serangga, tikus, atau ular di dalamnya. Juga berusaha untuk menghilangkan tikus serta serangga lainnya, karena biasanya tikus dan serangga tersebut menjadi alasan utama keberadaan ular. Ketika ada orang yang digigit ular, pertolongan pertama yang harus segera dilakukan sebelum pergi ke rumah sakit adalah dengan mengikat area yang digigit ular tersebut dengan kain atau tali lainnya agar racun ular dapat dihentikan. Meskipun ular sangat berbahaya bagi manusia, namun Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita agar memberi peringatan kepada ular sebelum membunuhnya. Apakah alasan hal tersebut? Silahkan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membunuh ular. Perintah ini umum untuk semua jenis ular dan di semua tempat. Hanya saja jika ular berada dalam rumah, maka sebaiknya kita tidak membunuhnya sebelum memberikan peringatan kepadanya sampai tiga kali. Hal itu dikarenakan ada kemungkinan jika ular tersebut adalah bagian dari bangsa jin. Dan apabila kita telah memberi peringatan tetapi ular tersebut tetap berada dalam rumah, maka kita baru dibolehkan untuk membunuhnya. Hal tersebut berdasarkan pada riwayat Ibn Umar RA. Bahwasannya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika berada di atas mimbar, Uqtulul hayyat, bunuhlah ular. Abdullah bin Umar RA berkata, Setiap ular yang saya lihat tidak pernah saya biarkan hidup, melainkan selalu saya bunuh. Selain itu, didoatkan pula oleh Abu Dawud dari Ibn Umar RA. Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, Uqtulul hayyatikullahun, Faman khawfasa'arahunna falisa minni, Bunuhlah ular semuanya. Barang siapa yang takut akan adanya balas dendam dari ular-ular itu, maka dia bukanlah golonganku. Perbedaan antara dalil-dalil yang menyebutkan tentang perintah membunuh ular secara umum serta tidak membunuhnya adalah karena kemungkinan ular-ular tersebut berasal dari bangsa jin atau memang ular yang membahayakan. Karena ada kemungkinan bahwa ular yang berada dalam rumah merupakan bangsa jin yang menyerupakan diri dalam bentuk ular, maka kita diperintahkan untuk memberi peringatan pada ular yang kita lihat di rumah sampai tiga kali dan juga mengingatkan kepada perjanjian dengan Nabi Suleyman AS. Tetapi, jika ular tersebut masih tetap keluar setelah diperingatkan, maka hal ini menunjukkan bahwa ular tersebut bukan dari bangsa jin, sehingga ular tersebut boleh untuk dibunuh. Karena jika seseorang membunuh ular tersebut sebelum memberi peringatan sampai tiga kali, bisa jadi ular tersebut adalah dari bangsa jin, sehingga orang yang membunuhnya bisa jadi juga terbunuh. Hal inilah yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang suahi bahwasannya ada seorang pemuda dari Angsor yang menikah dengan seorang wanita. Kemudian dia keluar dari rumahnya untuk menunaikan keperluannya. Sesampainya pemuda itu di rumah, istrinya sedang berada di depan pintu rumah. Maka pemuda itu pun cemburu. Dia kemudian tidak menarik anak panah untuk menusuknya. Wanita itu kemudian berkata, Jangan terburu-buru, lihatlah apa yang ada di dalam rumah. Maka dia pun masuk, dan ternyata ada ular besar yang sedang melilit. Pemuda itu pun membunuhnya dengan cara menusuknya, dan ular itu pun mati. Tak lama setelah itu, pemuda itu pun ditemukan mati. Orang-orang pun sampai bertanya, Kita tidak tahu siapakah yang lebih dahulu mati, apakah ular itu atau pemuda tadi. Rasulullah SAW kemudian bersabda, Sesungguhnya di kota Madinah ini terdapat para golongan jin yang telah masuk Islam. Jika kalian melihat sebagian dari mereka, maka berilah peringatan sampai tiga hari. Rasulullah SAW memerintahkan hal tersebut untuk menjegah dari hal yang tidak terduga seperti itu, yang terjadi pada pemuda tersebut. Dilihatkan oleh Imam Muslim dari Nafik, bahwasannya dia berkata, Abdullah bin Umar pada suatu hari melihat di dekat reruntuhan rumah ada seekor ular. Beliau kemudian berkata kepada orang-orang di sekitarnya, Kejarlah ular ini dan bunuh. Abu Lubab al-Anuswali berkata, Saya mendengar Rasulullah SAW melarang untuk membunuh ular yang terdapat di rumah-rumah, kecuali ular berekor pendek dan ular yang ada goresannya. Karena kedua ular tersebut dapat menghilangkan penglihatan dan mempengaruhi yang ada dalam rahim wanita yang hamil, serta mengugurkan kandungannya. Dilihatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id, bahasanya dia berkata, Kami menemui Abu Sa'id al-Khudri. Tadkala kami sedang duduk, kami mendengar gerakan suara di bawah tempat tidurnya. Lalu kami lihat, ternyata ada seekor ular. Dia kemudian menyebutkan sebuah hadis yang di dalamnya disebutkan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya rumah-rumah ini ada penghuninya. Maka jika kalian melihat sesuatu darinya, berilah peringatan sampai tiga hari agar dia pergi. Tetapi jika dia tidak pergi, maka bunuhlah karena dia adalah jin kafir. Ibnu Abdilbar berkata, Sebagian kalangan menyatakan bahwasannya perintah untuk memberi peringatan kepada ular tersebut hanya khusus di kota Madinah saja. Sedangkan sebagian ulama yang lain menyebutkan bahwasannya hal tersebut umum baik di Madinah ataupun di luar kota Madinah. Karena jin yang berbentuk ular tersebut bisa jadi berada di Madinah ataupun di luar kota Madinah. Sedangkan Imam Malik berkata, Saya suka kepada orang-orang yang tinggal di rumah-rumah di Madinah dan tempat lain harus memperingatkan selama tiga hari dan tidak diperingatkan ketika berada di padang pasir. Ibnu Abdilbar berkata, Yang paling utama orang-orang yang tinggal di rumah memperingatkannya dimanapun mereka tinggal sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Malik. Dan bentuk peringatan tersebut adalah ketika seseorang melihat ular di dalam rumahnya, dia berkata, Saya peringatkan kepada kalian wahai ular, agar kalian tidak menampakkan diri di hadapan kami atau menyakiti kami. Para ulama berbeda pendapat tentang peringatan tersebut, apakah tiga hari atau tiga kali. Lafad dalam hadis sendiri bisa dimanai tiga kali ataupun tiga hari. Di dalam adab Al-Kabir disebutkan bahwasannya disunahkan untuk memberikan peringatan kepada ular yang berada di dalam rumah sebanyak tiga kali dan tidak tiga hari. Sebagian ulama Matab Shafi menyebutkan bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa perintah tersebut adalah selama tiga hari. Sedangkan Imam Yunini dalam kitab Mukhtasur Adab berkata bahwasannya disunahkan untuk memberi peringatan kepada ular yang berada dalam rumah sebanyak tiga kali. Cara untuk memberi peringatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam adab Al-Kubro adalah dengan berkata kepada ular tersebut, Pergilah dengan selamat dan jangan sakiti kami. Sedangkan dalam hayatul hayawan disebutkan bahwa peringatan tersebut adalah dengan mengatakan, Saya ingatkan kalian atas janji yang telah diambil oleh Nabi Nuh dan Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi wa salam, Agar kalian tidak menampakkan diri dan menyakiti kami. Dalam asadul khabah dari Abdurrahman bin Abilailah bahwasannya dia berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, Jika kalian melihat ular-ular itu di dalam rumah, maka ucapkanlah, Aku peringatkan kepada kalian atas janji yang pernah kalian lakukan dengan Nabi Nuh. Dan juga aku peringatkan kepada kalian atas janji yang pernah kalian lakukan dengan Nabi Sulaiman. Jangan kalian lukai kami. Jika ular tersebut tetap tidak pergi setelah diberi peringatan tersebut, Maka ular-ular tersebut baru boleh untuk dibunuh. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.